ha? masih sayang sama aku katanya kayaknya kepot berapa lama ya kira-kira ya? kalau aku sih lamanya sih seperti satu hari itu selama setahun kalau gak ketemu Bang Ibu kemarin sih terakhir ya di acaranya Pak Bambang pelepasannya Pak Bambang itu di bulan apa ya kira-kira dua bulan yang lalu ya sekarang bulan apa sih? satu bulan lalu ya berarti Agustus ya Agustus satu bulan itu satu bulan lalu Agustus ketemunya enggak itu ada acara acara pelepasan petugas salah satu petugas di Cipinang kita juga ada acara di Badang Dutan terus ketemu Bang Ibu yang ngobrol makan bareng kita kan udah selama ini udah gak boleh besuk ya kemarin terakhir itu kan mau dibesuk juga udah gak bisa masuk juga karena aku juga ada sedikit sibuk ya jadinya paling bisa mirip-mirip makanan aja sih Alhamdulillah sih sehat ya dia juga udah mulai riang, udah mulai seneng lah pokoknya udah mulai plong gitu cuman ya mungkin ya sedihnya kan karena posisinya kan biasanya kan kita dibesuk ya bisa-bisa besuk sama dia kan terus bisa sedikit ada kebebasan nah sekarang kan mulai ada sedikit apa namanya ya enggak boleh lah apalah ya kan makanan aja juga kayaknya mungkin udah mulai diiniin gitu loh enggak mulai enggak boleh enggak boleh terlalu banyak atau gimana gitu loh jadi ya agak sedihnya sih disitu gitu biasa sih kapan siang kamu pulang paling gitu aja sih ya dia jawabnya sih ya tahun depan dia bilang gitu cuman tahun depannya tuh kemungkinan di bulan apa tuh dia belum-belum iniin, belum pastiin kayaknya kepot ya biasa lah paling dia nanya kamu lagi apa kegiatannya apa sekarang gitu gitu aja sih enggak 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 nanya macem-macem masih sayang nggak sama aku katanya ya kalau sayang ya kalau sayang sih pasti masih suka nanya ya dia juga gitu loh yang penting ya kita sayangnya juga sayang seperti apa kan gitu enggak 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 ini sih hahaha aduh apa ya hahaha ah nanya-nya nggak hahaha hahaha ah emang masih ada lah begini kalau kita ngebahas tentang saipul tuh kadang-kadang aku suka inget sama mamahnya itu aja sih karena kan mamahnya tuh nitipin ke aku gitu waktu itu pas lagi sebelum sebelum masuk ya dan masih aku masih jalan sama dia terus pas mama maminya itu mau apa namanya enggak ada itu sempet telepon gitu loh manggil aku minta jalan-jalan dan itu banyak berpesan sama aku gitu loh aku titip saipul ya ci itu yang aku bikin sampai sekarang itu aku inget gitu loh jagain mungkin bisa jadi gitu jagain dalam arti mungkin takutnya itu saipul itu nakal atau apa kan kita nggak ngerti ya cuman itu kan amanat ya dari orang tua jadi kita ya sudah lah aku iniin gitu loh bener-bener aku walaupun kondisinya jauh aku pantau gitu loh saipul itu ya ya ya